Intro Hai Sasa Lovers bersama lagi dengan aku Corin di Masak Bareng Sejian Sedap Disini siapa nih yang suka makanan yang pedes-pedes Nah kali ini aku mau spill resep ayam suwir mercon yang pastinya pedesnya nampol banget Tonton videonya sampai akhir ya Intro Oke di depan aku udah siap nih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ayam suwir mercon Nah apa aja ini dia Disini udah ada 1 ekor ayam dipotong 4 bagian 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk dibuang tulangnya 2 batang serai diambil putihnya kemudian dimemarkan 2 cm lengkuas dimemarkan 1,5 sendok teh garam 1,4 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh gula merah 250 ml kaldu dari rebusan ayam 3 sendok makan minyak untuk menumis Dan untuk bumbu tumbuh kasarnya ini ada 4 buah cabai merah besar 7 buah cabai merah keriting 20 buah cabai rawit merah 1 sendok teh ebi sangrai 7 butir bawang merah Dan 3 siung bawang putih Oke bahannya udah lengkap banget yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya Oke sese lofos disini sudah ada ayam yang sebelumnya udah dimarinasi dengan garam merica dan juga air jeruk nipis Kemudian direbus sampai matang Nah setelah matang bisa didinginkan Atau bisa dalam keadaan hangat disuir-suuir menggunakan garpu Tapi kalau udah dingin bisa langsung aja disuir menggunakan tangan ya sese lofos Nah kali ini aku mau suirnya tuh kasar-kasar biar teksturnya tuh masih keliatan Nah ini disuir sampai habis semua ya sese lofos Nah ini ayamnya udah beres disuir semua Lanjut kita bikin bumbu untuk si ayam merconnya Nah untuk bumbunya disini udah ada cabai merah besar Terus ada cabai merah keriting Cabai rawit merah Bawang merah Bawang putih Dan juga ebi Nah ini untuk ebinya jangan lupa diseduh dulu Terus disangrai supaya aromanya keluar ya Nah ini langsung kita chopper kasar aja Nah ini kenapa di chopper kasar Supaya tekstur cabainya tuh berasak ketika digigit Tapi kalau sese lofos gak punya chopper seperti ini boleh diulek aja Tapi uleknya kasar ya Nah ini kita langsung chopper aja Nah ini udah cukup kita lihat Nah ini untuk tingkat kekasarannya udah pas banget Sekarang kita lanjut untuk menumis si bumbu tumbu kasarnya Oke ini kita panaskan minyaknya Lalu masukkan bumbunya Nah ini aku tumis bersama daun salam Daun jeruk Serai Dan juga lengkuas Nah ini ditumis sampai bener-bener harum Ini bumbunya udah wangi Dan aku mau nunjukin nih Bumbu yang udah wangi itu Tandanya tuh bumbunya tuh udah kepisah sama minyaknya Nah ini penting banget numis bumbunya sampai wangi Supaya nanti hasil masakannya tuh gak bau langut ya Seselur Nah ini kita masukkan ayam suwirnya Selanjutnya kita bumbui dengan garam Merica bubuk Dan juga gula merah Oh iya Sassel Lovers Supaya tumisan ayamnya gak kering Aku mau masukin air kaldu dari rebusan ayam yang tadi Udah deh tinggal diaduk dan masak sampai meresap ya Sassel Lovers Nah ini ayamnya udah meresap banget bumbunya Kita matikan langsung deh kita sajikan ya Sassel Lovers Nah sekarang aku mau cobain dulu si ayam suwir mersonnya Sampah ini pedesnya dapet banget Apalagi dimakan pake nasi panas Bakal bikin lupa diri deh Ini wajib banget kamu ricook di rumah Nah kalau udah di ricook jangan lupa tag akun sosial media sejain sedap Sassel Lovers juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share Serta nyalakan tombol notifikasi Supaya gak ketinggalan resep-resep terbaru dari sajian sedapastinya Sampai jumpa di resep-resep berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.